Hai semua, di video kali ini aku akan membuat intro dengan menggunakan aplikasi KineMaster Seperti apa intronya, ini dia Oke, disini kita sudah masuk aplikasi KineMaster, langkah pertama kita akan membuat proyek baru, lalu pilih aspek rasio 16 banding 9 Kemudian disini kita akan memasukkan background yang berwarna hitam ini, kemudian panjangkan untuk durasinya Selanjutnya kita pilih layar lagi, lalu pilih media Disini kita akan memasukkan untuk green screennya Untuk background yang berwarna hitam ini, kita sesuaikan dengan green screen ini Oke, kalau sudah selanjutnya kira-kira di detik 10 Disini kita akan memasukkan foto atau logo, pilih layar, lalu pilih media Disini saya akan menggunakan foto saja Selanjutnya disini kita akan membentuk foto menjadi sebuah lingkaran Kita pergi ke crop, lalu pilih mask Oke, disini kita akan menggunakan yang lingkaran saja Lalu sudah checklist Selanjutnya kita panjangkan sesuai dengan clip Oke, seperti ini Kita perkecil, lalu kita tempatkan di bagian atas Selanjutnya disini kita pilih layer, lalu pilih text Disini bebas aku menggunakan text dengan nama channelku Selanjutnya disini kita akan merubah fontnya Disini aku menggunakan yang ini Untuk kalian yang ingin mendapatkannya, silakan download di asset gainmaster Kemudian kita perbesar untuk textnya Tempatkan di bagian bawah Lalu disini aku menambahkan stroke atau outline Atur di plus 10 Kemudian disini aku mengaktifkan untuk shadow hooknya Kemudian checklist Kalau sudah kita panjangkan durasinya sesuaikan dengan clip Kemudian aku akan memperbesar sedikit untuk textnya Kira-kira seperti ini Oke, jika kalian lihat Untuk foto dan textnya berada di lapisan bagian atas Kita pilih video ini, lalu pilih akan titik 3 Lalu pilih bring to front Agar berada di atas Oke Selanjutnya kita pergi ke chroma key Kita aktifkan Lalu kita akan menghilangkan yang berwarna hijau Oke, kalau sudah checklist Maka seperti ini Lalu untuk layar hitam ini kita akan merubahnya menjadi Warna biru Sama kan untuk warna birunya Seperti ini Oke, kalau sudah seperti ini Langsung saja kita export untuk videonya Pilih akun ini Lalu kita pilih save Oke, selanjutnya kita back Lalu kita akan buat project baru dengan aspek ratio yang sama Kemudian kita akan memasukkan template-nya yang ini Kemudian kita pilih layer Lalu pilih media Masukkan video yang sudah kita edit tadi Lalu kita pilih fullscreen Kemudian kita pilih video yang sudah kita edit tadi Lalu kita pergi ke chroma key Kemudian kita akan mengaktifkannya Dan pastikan yang berwarna biru Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke, selanjutnya langkah terakhir Pilih akun gear ini Lalu pilih video Untuk fade outnya atur di 1 second Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Kalau sudah pilih akun yang ini Lalu kita simpan ke gallery Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Jika yang baru bergabung ke channel ini Silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya And see you next video Sub indo by broth3rmax